Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Aoki Fera dalam video kali ini Sebelum saya bicara ini dan itu Saya ingin mengucapkan belasung kawai yang sedalam-dalamnya Untuk keluarga KPPS yang sudah kehilangan anggota keluarganya Juga kepada Kepolisian Republik Indonesia yang sudah kehilangan Anggota keluarga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pesta Demokrasi di tahun 2019 kali ini Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kematian anggota KPPS Yang dianggap begitu misterius oleh salah satu anggota DPR dan seorang dokter Dari berbagai macam media, saya coba amati dari berbagai media yang ada di TV Tabloid, koran maupun yang di media-media sosial lainnya Dan disitu saya lihat ada cuitan dari salah satu anggota DPR yang menyatakan Ini kematian begitu misterius, belum ada kematian anggota KPPS selama ini sebanyak ini Dan cuitan tersebut langsung dijawab oleh anggota KPU Yaitu tercatat di tahun 2014 ada 144 anggota KPPS yang meninggal dunia Mungkin salah satu anggota DPR tersebut harus sekali-sekali duduk menjadi anggota KPPS Biar dia benar-benar tahu hebohnya kerjanya mereka dari mempersiapkan segalanya sebelum di hari H Sampai di hari H kemudian di hari penghitungan dan bla 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 Saya sendiri kebetulan tahun ini menjadi saksi untuk 01 di KJRI Osaka Jepang Dan saya tahu betul, saya lihat begitu mereka petugas PPLN disini bekerja dengan begitu sangat detil, transparan dan lain-lain Mereka ingin menunjukkan kalau ini semuanya harus transparan dan ini semuanya harus benar-benar terjaga, terjamin Bahkan sampai jam istirahat makan pun kita tuh makan berganti-gantian Jangan sampai kotak suara ditinggalkan sendirian Ini bundel yang saya bawa pulang, segini banyaknya Segimana detilnya petugas PPLN atau petugas PPS, KPPS disini harus bekerja Jadi ada, kalau misal pun ada sedikit saja kericuhan, ini semuanya harus benar-benar dibikin clear Antara saksi 01 dan saksi 02, kemudian semua itu harus dicatat dalam Misalnya saat itu petugas KPPS atau PPLN lupa memberikan tanda tangan Tetapi orang tersebut hadir dan kita pun melihat Karena kita sebagai saksi disitu tugas kita mencatat Misalnya siapa datang, nomornya berapa Itu kita harus lihat namanya siapa dan nomor berapa Itu harus kita beri tanda Nah kalau misalnya petugas PPLN ada lupa kasih tanda tangan Itu bisa saja tidak sah Tapi seharusnya tidak sah Tapi karena saksi 01 dan saksi 02 melihat orang tersebut sudah datang dari jauh-jauh untuk mencoblos Jadi kita minta untuk suara itu disahkan Kita tidak peduli itu suaranya untuk 01 atau untuk 02 Dan itu semuanya harus tercatat dalam laporan catatan kejadian khusus pemungutan suara luar negeri Dan itu semua petugas KPU-nya, petugas PPLN-nya, bahkan saksinya Semua harus memberikan tanda tangan terlampir sebagai tanda tidak keberatan Dan itu benar-benar makan waktu pak yang kayak begini ngecek Yang kayak begini-gini nih Di hari pencoblosan saja Kita sampai jam 3 pagi untuk ngeklopin semuanya Kemudian di hari penghitungan Dua hari dua malam Itu untuk kita yang di luar negeri Begitu mudah Dibilang mudah juga enggak sih Tapi ya ketimbang yang di Indonesia Yang di Indonesia itu kan ada lima lembar Yang harus di Dipilih, yang harus diperiksa Sedangkan kalau dulu lagi kita hanya dua lembar Untuk Pilpres dan untuk anggota DPR Jadi saya mohon Sebagai anggota DPR Seharusnya Seharusnya Sebelum memberikan statement Yang enggak usahlah bikin statement Yang cuma buat ngomporin masyarakat Indonesia Dilihat dulu Bagaimana detilnya orang itu bekerja Gimana stressnya Orang bekerja untuk Surat-surat ini Benar-benar Terjamin Transparasinya Dan segalanya Jadi Stop deh Untuk menjadi Provokator Di tanah air kita sendiri Jangan bikin malu Apalagi dengan sandangan Anggota DPR Kemudian ada satu lagi Yaitu mengenai seorang dokter Yang disini Kita harus memberikan Tanda kutip Terhadap dokter tersebut Beliau Berbicara sebagai kapasitas beliau Seorang dokter Atau Kapasitas beliau Sebagai Salah satu Pendukung Capres dan Cawapres Tertentu Tidak bisa dipungkiri Begitu banyak foto-foto Dan video beliau Yang beredar Mendukung Salah satu Paslon Kalau beliau Berbicara sebagai Seorang dokter Tentu saja Beliau akan menjelaskan Hal yang satu ini Yaitu Mengenai Penyebab kematian tertinggi Di Indonesia Yaitu Penyakit Kardiofaskuler Sebentar Kita lihat yang satu ini Penyakit Kematian tertinggi Di Indonesia Yaitu Penyakit Kardiofaskuler Kardiofaskuler Adalah penyakit Yang disebabkan Gangguan pada jantung Dan pembuluh darah Termasuk diantaranya Adalah Penyakit jantung koroner Gangguan irama jantung Atau aritmia Gagal jantung Hipertensi Dan stroke Dan ini Dinyatakan oleh Kedokteran Ustaz Gajah Mada Pada tahun 2018 Saja Diperkirakan 17,3 juta Kematian Disebabkan oleh Penyakit Kardiofaskuler Dan lebih dari 3 juta Kematian tersebut Terjadi pada usia Di bawah 60 tahun Pada salah satu Acara TV Saya lihat Ada seorang Ibu Yang begitu Kaget Karena suaminya Dinyatakan Terkena Serangan jantung Padahal Selama ini Suaminya Tidak ada Riwayat Penyakit jantung Kenapa Penyakit Kardiofaskuler Ini Merupakan Penyakit Pembunuh Kematian Tertinggi Di Indonesia Pola Makan Ritme Olahraga Masyarakat Indonesia Sendiri Yang masih Sangat Kurang Pola Makannya Yang masih Sangat Tidak Sehat Banyak Mengandung Santan Kemudian Semua Makanan Yang Mengandung Memancing Untuk Naiknya Kolesterol Masih Menjadi Santapan Lezat Masyarakat Indonesia Begitu Juga Ritme Olahraga Masyarakat Tertutu Sendiri Bapak Jokowi Pernah Membagi-bagikan Sepeda Bahkan Ada Salah satu Anggota DPR Yang mencuit Bagi-bagi Sepeda Mau pencitraan Dan lain-lain Disininya Dia tidak Pakai Bapak 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 Presiden Mengajak Masyarakat Indonesia Untuk Tetap Berolahraga Bukan Hanya Kepada Mereka Yang Dibagikan Sepedah Tapi Untuk Mengajak Kepada Semuanya Untuk Rajin Berolahraga Untuk Menjaga Kesehatan Jasmani Dan Rohani Biar Nggak Nyinyir Doang Kerjaannya Ya Nggak Untuk Penyakit Kardiofaskuler Ini Saya ingin Jelaskan Atau Kita bisa Lihat Contohnya Seperti Misalnya Banyak Kejadian Artis-artis Indonesia Yang Sedang Main Futsal Tiba-tiba Jatuh Bubrak Bawa Ke rumah sakit Dinyatakan Serangan jantung Dan Meninggal Dunia Udah Banyak Sekali Artis-artis Kita Yang Masih Dibilang Usia Muda Tapi Kena Serangan Jantung Dalam Hal Yang Satu Ini Saya Memang Bukan Seorang Dokter Tapi Saya Adalah Salah Satu Pasien Dari Penyakit Kardiofaskuler Ini Yaitu Aritmia Aritmia Jantung Saya Sudah Tidak Normal Semenjak Bawaan Lahir Tetapi Baru Ketahuannya Ketika Saya Umur 10 Tahun Bayangin Aja Dalam Umur 10 Tahun Baru Ketauan Kalau Ternyata Aritmia Jantung Saya Memang Tidak Seperti Gerakan Jantung Yang Normal Biasanya Jadi Lebih Cepat Dan Tidak Bisa Tidak Bisa Tertutup Rapat Seperti Jantung Normal Yang Lainnya Sejak Umur 10 Tahun Saya Mencoba Bukan Sekedar Berobat Dari Penyakit Yang Satu Ini Tapi Saya Mencoba Bersahabat Dengan Mempelajari Berbagai Macam Informasi Bahkan Saya Berberapa Kali Ikut Di setiap Konferens Kedokteran Bersama Profesor Dokter Maimunah Tentu 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 Saja Di Kalangan Dokter Kardiologi Nama Dokter Profesor Dokter Maimunah Adalah Nama Yang Tidak Aneh Bagi Mereka Di Masa Saya Adalah Nama Profesor Dokter Tertinggi Di RSCM Yang Namanya Sudah Tersohor Di Seluruh Indonesia Beberapa Kali Saya Dijadikan Model Pasien Dan Di Saat Itu Juga Saya Bukan Hanya Sekedar Belajar Untuk Bersahabat Dengan Penyakit Saya Tapi Saya Mencoba Mempelajari Mengapa Penyakit Ini Ada Di Tubuh Saya Dan Apa Yang Harus Saya Pantang Apa Yang Benar Harus Saya Jalankan Itu Saya Lakukan Sejak Saat Itu Tapi Sekarang Sudah Alhamdulillah Sudah Jauh Lebih Baik Bahkan Yang Tadinya Saya Tidak Boleh Mempunyai Anak Waktu Saya Punya Penyakit Tersebut Akhirnya Saya Bisa Mendapatkan Dua Orang Anak Walau Harus Melalui Operasi Sesar Tidak Boleh Melahirkan Secara Normal Saya Minta Dokter Dokter Di Indonesia Sedikit Melihat Dokter Dokter Di Jepang Mereka Menemukan IPS Saibo Yaitu Sesuatu Yang Bisa Meremajakan Organ Tubuh Manusia Ketimbang Kalian Berurusan Dengan Politik Coba Lakukan Sesuai Dengan Sumpah Kalian Seorang Dokter Bukan Bukan Sebagai Salah Satu Pendukung Paslon Maupun Bagian Dari Politik Boleh Saja Berpolitik Tapi Sumpah Kalian Sebagai Seorang Dokter Ada Baiknya Dijalankan Dengan Benar Tanpa Kutip Kutip Yang Tadi Tersebut Saya Mohon Tidak Usah Membuat Petasan Petasan Kecil Untuk Dijadikan Petasan Besar Di Tanah Air Kita Sudah Cukup Banyak Kejadian Yang Sedih Sebetulnya Kalau kita Lihat Di Tanah Air Kita Ini Jangan Hanya Karena Ego Sendiri Kalian Berbicara Tanpa Memikirkan Resiko Dan Sesudahnya Setelah Itu Biar Bagaimanapun Kita Adalah Indonesia Persatuan Yang Harus Dijaga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kecebong Salam Persatuan Indonesia Assalamualaikum